Intro Shalom, Saudara Kekasih Dalam Tuhan Puji Tuhan kita jumpa lagi dalam seri Renungan Firman Tuhan singkat kita pada hari ini Saya mau berbicara tentang akar pahit, Saudara Sehingga judul Firman Tuhan pada hari ini Cara Tuhan mengubahkan akar pahit menjadi manis Saudara, saya sudah melihat sebagai seorang gembala banyak sekali anak-anak Tuhan Mengalami kegagalan di dalam kehidupan kekristenan mereka Karena adanya akar pahit dalam kehidupan mereka Nah sebelum saya membahas apa itu akar pahit dan bagaimana caranya mengatasi akar pahit itu Sehingga Saudara menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan dan dipakai oleh Tuhan dengan begitu luar biasa Mari kita membaca firman Tuhan pada hari ini di dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-15 Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang menjemarkan banyak orang Anda lihat, saya ingin menjelaskan dulu apa yang dinamakan akar pahit Saudara Yang pertama, Saudara dan saya sebagai anak Tuhan mau tidak mau suka atau tidak suka Kita di dalam masa lalu kita, kita seringkali mengalami banyak sekali Persoalan-persoalan yang membuat kita dendam Peristiwa-peristiwa yang membuat kita marah Peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan kita Di masa lalu kita yang membuat kita menjadi putus asa Kita dendam dengan peristiwa-peristiwa tersebut Saya mau mengatakan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Ada saya seringkali mendengar banyak para penghutbah mengatakan Lupakan masa lalu, lupakan masa lalu Pertanyaannya, benarkah kita bisa melupakan masa lalu Peristiwa yang besar dalam hidup kita Baik itu peristiwa yang membuat kita suka cita Ataupun yang membuat kita menjadi duka cita Peristiwa yang membuat kita bahagia Atau peristiwa yang mencelakakan hidup kita Peristiwa yang membuat kita bahagia Atau peristiwa-peristiwa yang benar-benar merusak kehidupan kita Yang merusak emosi kita, yang merusak pikiran kita Yang merusak masa lalu kita Saudara, saya mau mengatakan Hampir semua peristiwa besar dalam hidup kita Baik yang positif maupun yang negatif Tidak bisa dilupakan dalam hidup kita Nah, Saudara, apa yang terjadi? Apa yang dimaksudkan dengan akar pahit? Akar pahit adalah ketika kita mengingat masa lalu kita Peristiwa-peristiwa yang melukai kita Peristiwa-peristiwa yang mencelakakan kita Peristiwa-peristiwa yang mencemarkan nama baik kita Peristiwa-peristiwa yang menyedihkan kita Peristiwa-peristiwa yang menyakiti hati kita Peristiwa yang melukai seluruh kehidupan kita Nah, ketika Saudara mengingat peristiwa-peristiwa itu Mengingat kejadian-kejadian itu Saudara masih menaruh rasa dendam Saudara masih menaruh rasa amarah Saudara masih sakit hati ketika mengingat peristiwa itu Baik terhadap orang tua Baik terhadap teman Baik terhadap pendeta Baik terhadap majelis Baik terhadap gereja Baik terhadap peristiwa apapun terhadap orang lain Di dalam kehidupan Saudara Ketika Saudara mengingat peristiwa tersebut Saudara masih dendam, marah, kecewa, sakit hati Itu yang dinamakan akar pahit Saudara Jadi kita tidak melupakan peristiwa itu Tetapi kita masih menaruh bumbu-bumbu amarah Itu yang dinamakan akar pahit Nah Saudara, akar pahit itu seperti Saya punya sebuah lemari Di kamar saya atau di kamar kami Yang terbuat dari kayu Kalau Saudara melihat lemari itu kokoh kuat Tetapi kalau Anda mencoba untuk menekan di beberapa bagian Lemari kami Anda akan mendapatkan ternyata sudah kropos di bagian dalamnya Karena sudah dimakan rayap Saudara, saya boleh mau mengatakan bahwa Akar pahit itu seperti rayap Yang menggerogoti kehidupan kita Yang berakibat fatal dalam kehidupan kita Sehingga banyak kali akar pahit membuat anak-anak Tuhan Menjadi seperti lemari-lemari yang rapuh Karena sudah dimakan rayap Saudara, apa saja akibat dari akar pahit Yang tersimpan di dalam hati kita Yang pertama Akar pahit akan membuat kita menjadi orang yang dendam Apa yang dimaksudkan dendam? Saudara akan dipenuhi dengan kemarahan Dan mencoba untuk membalas dendam Karena peristiwa di masa lalu Anda Anda bisa saja ingin membalas dendam Anda ingin mencurahkan kemarahan Anda Kepada orang-orang yang bersalah kepada Anda Tetapi saudara Yang persoalan terbesar hari ini akar pahit Bukan hanya Anda mau mencoba membalas dendam Dengan kemarahan Anda kepada orang yang bersalah Tetapi banyak kali Terkadang kita mencoba tanpa kita sadari Kita membalas kemarahan kita kepada orang-orang Yang tidak bersalah kepada kita Saya kasih contoh Seandainya ada seorang orang tua hari ini Banyak kali ini terjadi di dalam kehidupan rumah tangga Kristen Seorang ibu Atau seorang ayah Karena pada masa lalunya Ketika dia masih kecil Ketika dia masih tinggal dengan orang tua Dan dia mengalami perlakuan yang tidak baik dari orang tuanya Dia mungkin mengalami penganiayaan Mungkin juga bukan hanya penganiayaan fisik Tetapi penganiayaan verbal Mengalami aniaya Dihina Dicacimaki Dijelekkan Direndahkan dengan perkataan-perkataan Terkadang kita sudah tidak bisa lagi Tidak bisa lagi Menaruh marah atau membalas kepada orang tua Tapi saudara Terkadang Akar pahit membuat kita membalas dendam kepada anak-anak kita Apa yang kita dapati dulu Kita mengalami kekerasan-kekerasan dari orang tua kita Kemudian itu dilimpahkan kepada anak-anak Bukankah itu tindakan yang tidak adil Yang pertama saudara Kalau saudara masih terikat dengan masa lalu Dan Anda menaruh marah dendam Menaruh kemarahan Menaruh kebencian Anda akan menjadi pendendam-pendendam Yang kedua Banyak kali orang-orang Yang ada akar pahit di dalam masa lalunya Menjadi pribadi-pribadi yang selalu negative thinking Berpikir secara negatif Apa yang dimaksudkan berpikir secara negatif Terkadang selalu curiga kepada orang-orang yang baik kepada kita Ketika orang mau menolong kita Kita beranggapan Nah ini pasti bohong Pasti ini ada motivasi lainnya Ketika ada orang mau membantu kita Pemikiran kita hanyalah pemikiran yang negatif Terhadap kebaikan-kebaikan orang Anda bisa bayangkan Betapa tersiksanya orang tersebut Ketika ada orang lain ingin mencoba menolongnya Kemudian dia menganggap semua itu menjadi negatif Kemudian yang kedua Negative thinking bukan hanya memandang orang lain secara curiga Tetapi juga memandang orang lain bersalah Pokoknya apapun Yang dibuat orang-orang lain Di pemandangannya selalu salah Seorang suami yang punya negative thinking Akan selalu mengatakan salah apapun yang dibuat oleh istrinya Atau sebaliknya Karena istrinya di dalam masa lalunya Ketika kanak-kanak dia mengalami kepahitan dalam hidupnya Mengalami aniaya Baik fisik maupun verbal Kemudian dia masih menaruh dendam Masih menaruh marah di dalam hatinya Pada akhirnya dia selalu mengatakan Salah kepada suaminya Salah kepada anak-anaknya Apapun yang diperbuat oleh orang lain Dia pandai sekali Dia ahli melihat kesalahan-kesalahan orang lain Saudara Itu disebabkan karena ada akar pahit di dalam dirinya Dan juga selalu tidak percaya Apapun yang dilakukan oleh orang lain Saudara Sudah dua akibat dari akar pahit Dendam Dan juga negative thinking Yang ketiga Dia akan menjadi pemarah Kenapa pemarah? Karena dia selalu ingin melampiaskan dendamnya Dia selalu ingin melampiaskan kemarahannya Kepada masa lalunya Tanpa dia sadari Jadi saudara Orang-orang yang menyimpan kepahitan di dalam dirinya Dia akan mudah tersulut amarah Sedikit saja persoalan Yang sebenarnya bagi orang lain itu bukan persoalan Dia akan mudah sekali terpicu dengan kemarahan Anda bisa lihat Bagaimana keadaan orang yang masih menyimpan akar pahit di dalam dirinya Dia akan tersiksa saudara Akan tersiksa dia seperti sebuah perahu Yang dipasang mesinnya Tetapi buang jangkar Jadi dia bergerak Tapi dia berputar terus dalam dirinya Yang terjadi apa saudara? Yang terjadi adalah Bertobat Berdosa Berdosa Bertobat Berdosa Bertobat Dia sulit sekali maju di dalam keimanannya Dia sulit sekali maju di dalam pertumbuhan rohaninya Dan bukan hanya itu saja saudara yang terkasih di dalam Tuhan Saya mendapatkan banyak kali orang-orang yang menyimpan akar pahit di dalam masa lalunya Hidup di dalam sandiwara Tidak menjadi dirinya sendiri Dia selalu mencoba untuk menjadi orang lain Dan dia lelah karena dia selalu bersandiwara di dalam hidupnya Tetapi anda lihat Di dalam Ibrani 12 ayat 15 berkata bahwa Agar jangan tumbuh akar yang pahit Yang menimbulkan kerusuhan Selalu saja saudara Orang-orang yang memiliki akar pahit Kemarahan Kedendam Kebencian terhadap masa lalu Mereka selalu saja menjadi troublemaker Menjadi orang-orang yang membuat masalah di dalam gereja Anda lihat Kita menjumpai banyak sekali Orang-orang yang selalu ingin bermasalah di dalam gereja Dia selalu merasa diri paling benar Dia selalu merasa diri paling baik Dia mudah melihat orang-orang, kesalahan orang-orang di dalam persekutuan Dia selalu menjadi orang-orang yang ingin diperhatikan Dan jika ketika tidak diperhatikan Dia akan membuat ulah yang begitu luar biasa Saudara kekasih di dalam Tuhan Bukan cuma hanya membuat kerusuhan di dalam persekutuan Yang kedua Di dalam persekutuan juga dia bisa mencemarkan banyak orang lain Anda bisa lihat Kita adalah tubuh Kristus Ketika ada luka di kelingking kita Bukan cuma kelingking yang merasakan sakit Tetapi seluruh anggota tubuh akan merasakan sakit Jadi saudara kekasih di dalam Tuhan Orang yang memiliki kepahitan di dalam hati Seringkali melukai Memalukan Memalukan Mencemarkan persekutuan Karena kehidupannya Yang tidak menjadi saksi yang baik di banyak orang Sekarang saudara Kita masuk pada bagian selanjutnya Apa yang harus kita lakukan Apa yang harus kita kerjakan Agar kita bisa berdamai Agar kita bisa mengalahkan kepahitan itu Yang tadinya pahit di hati Yang tadinya kemarahan Yang tadinya kebencian ketika mengingat peristiwa-peristiwa masa lalu Kemudian menjadi manis Menjadi sukacita Dan tidak merasakan apapun Dan dia malah bersyukur kepada Tuhan Saudara Saya sedikit mau bersaksi Saya Sejak kelas 6 SD Sudah kecanduan rokok di Jakarta Ketika saya masih di Jakarta Dengan orang tua Kemudian kelas 1 SMP Saya sudah mulai mencoba menggunakan beberapa narkotika Ganja dan beberapa pil Kami sudah mulai kecanduan Dan saya punya teman Sahabat saya yang luar biasa Dan saya mendengar pada tahun 2014 Dia sudah meninggal karena Overdosis penggunaan narkotika Dan kami memulai bersama-sama menggunakan narkotika Kami sama-sama menggunakan Ya Apa barang-barang yang seharusnya tidak dipakai pada waktu itu Nah saudara Singkat cerita pada waktu saya kelas 3 SMP Orang tua pindah ke poso Dan saya merasa sedih sekali harus pindah ke poso Karena saya harus meninggalkan teman-teman Dan di tahun itu Di tahun sekitar 91-92 Kami mengalami penderitaan-penderitaan yang luar biasa Dan saya pada waktu itu tidak menerima keadaan itu Karena saya di Jakarta punya banyak teman Saya sedang menggunakan menikmati narkoba Dan saya marah dengan keadaan Tapi saudara Saya bertahun-tahun ketika mengingat peristiwa itu Marah bukan main Saya benci dengan keadaan itu Saya dendam dengan keadaan itu Saya marah kepada orang tua saya Tetapi setelah saya renungkan Setelah saya menjadi anak Tuhan Setelah saya menjadi hamba Tuhan Ketika saya mengingat peristiwa itu Yang tadinya marah Yang tadinya benci Yang tadinya dendam Beralih menjadi sukacita Karena saya memahami Ternyata peristiwa yang menyakitkan Yang menyedihkan itu Adalah peristiwa dipakai oleh Tuhan Untuk mengubahkan hidup saya Saya tidak bisa membayangkan Kalau pada waktu itu saya tetap tinggal di Jakarta Saya tetap tinggal dengan teman-teman saya Saya sudah pasti akan jatuh ke dalam Kedalam lembah hitam yang lebih hitam Yang saya tidak bisa bayangkan Karena sudah kelas 1 SMP Saya sudah menggunakan narkoba Tetapi ketika pindah di poso Saya tidak mendapatkan benda-benda itu lagi Dan saya terlepas dari ikatan Belenggu Kemabukan dengan narkotika itu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Bagaimana caranya Agar kita terlepas dari kepahitan Berdamai dengan masa lalu Yang dimaksudkan dengan berdamai masa lalu itu apa Saudara? Ketika saudara mengingat peristiwa itu Ketika saudara mengingat peristiwa yang melukai Menyakitkan hati anda dulu Sekarang sudah dirubahkan Sekarang sudah diubahkan Saudara tidak lagi merasakan Kemarahan Saudara tidak lagi merasakan dendam Tetapi yang ada adalah terima kasih Tuhan Ternyata dengan peristiwa itu Engkau membentuk hatiku Engkau membentuk diriku Menjadi indah hari ini Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan Apa yang harus kita lakukan Apa yang harus kita kerjakan Agar kita bisa berdamai dengan masa lalu kita Yang pertama Anda bisa berdamai Kalau anda memahami tentang karya salib Kristus Kalau kita membaca di dalam titus pasalnya yang kedua Ayatnya yang ke-14 Saudara Di dalam titus pasal 2 ayat 14 Berkata yang telah menyerahkan dirinya bagi kita Untuk membebaskan kita dari segala kejahatan Dan untuk menguduskan bagi dirinya Suatu umat kepunyaannya sendiri Yang rajin berbuat baik Alkitab mengatakan bahwa Yesus telah menyerahkan dirinya Ini saya sudah ungkapkan Di dalam video saya yang terdahulu mengenai dasar ibadah Kita diterima oleh Tuhan Kita bersalah setiap hari kepada Tuhan Kita bersalah di dalam kehidupan kita Terlalu banyak kesalahan kita di hadapan Tuhan Kita sudah melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran Di dalam hidup kita Tetapi anda lihat Yesus dengan penuh kasih mesra Dengan begitu penuh kasih agape Dia telah mengorbankan dirinya Dia mati di karya salib Dia menyerahkan dirinya Dia mengorbankan darahnya Dia mengorbankan seluruh kehidupannya Supaya dia disiksa Supaya dia mengalami peneritaan Agar kita bisa diterima di hadapan Allah Anda bisa bayangkan Kita punya banyak kesalahan Tetapi ketika kita percaya Yesus Sebagai Tuhan dan jurus selamat pribadi Ketika kita percaya Bahwa Yesus adalah Tuhan Telah datang menjadi manusia Mati di salib Dikuburkan Dan dibangkitkan Untuk menebus dosa kita Kapanpun saudara datang kepada Tuhan Dia menerima kita apa adanya Anda lihat Saya tidak pernah melihat orang sejahat saudara dan saya Saya tidak pernah melihat Orang yang begitu jahat seperti kehidupan kita Anda lihat Yesus menerima kita apa adanya Tetapi Anda lihat Kita seringkali menjadi hakim-hakim Kita seringkali memfonis Orang yang tidak mungkin hanya sekali-sekali bermasalah dengan kita Mungkin tidak selalu bermasalah dengan kita Mungkin tidak selalu bersalah dalam hidup kita Tetapi Anda lihat Kita mudah sekali menghakimi mereka dengan pikiran negatif kita Kita menaruh dendam kepada mereka Kita menaruh amarah kepada mereka Seolah-olah tidak ada pengampunan Dan kemudian Mencapmelebeli mereka adalah orang-orang jahat Karena mereka bersalah kepada kita Saudara Untuk kita lepas dari akar pahit Dendam Kebencian Kemarahan di masa lalu Ingat Benar mereka bersalah kepada saudara Benar mereka sudah melukai hati saudara Benar mereka sudah menghancurkan masa lalu kita Tetapi ingat Hari ini saudara sudah dipulihkan Dari segala pelanggaran saudara Tuhan sudah mengorbankan dirinya Kenapa tidak standar itu yang kita taruh? Bahwa kita diampuni oleh Tuhan Mengapa kita tidak mengampuni masa lalu kita? Mengapa kita tidak mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita? Nah saudara Mungkin saudara berkata Tapi ini Pak terlalu Sakit Saudara Apakah Tuhan tidak sakit terhadap kesalahan kita? Bukankah dia sudah menerima kita apa adanya? Jadi yang pertama saudara Pandanglah salib Yesus Yang sudah mengampuni semua pelanggaran kita Yang sudah mengampuni semua dosa kita Yang kedua Kita bisa hilang kepahitan kita Jika kita memiliki hubungan yang akrab dan dalam dengan Tuhan Saudara Mengapa saya selalu mengatakan berhubungan yang akrab dengan Tuhan? Karena saya punya prinsip Kepada siapa Anda bergaul Anda akan menjadi siapa? Begini saudara Kalau seandainya saya diundang oleh Pak Bupati makan malam Saya tidak mungkin dong Datang ke rumah jabatan Bupati Dan makan bersama dengan dia Hanya menggunakan kaos oblong Celana pendek Dan kemudian saya makan di meja Bupati Dengan angkat kaki Kemudian saya makan Seenaknya tidak bisa Pasti saya akan menggunakan baju yang terbaik Baju yang paling rapi Celana yang paling baik Dan saya akan makan sebaik mungkin di hadapan dia Saya akan menyesuaikan diri saya dengan Pak Bupati Atau saya diundang oleh seorang teman Untuk makan di pinggir jalan Makan nasi kuning Karena saya makan dengan teman saya Ya saya tidak Tidak akan Tidak akan seperti pada waktu Pak Bupati Ngundang saya makan Saya bisa saja dengan kaos biasa Kaos oblong biasa Dengan celana pendek Dan ketika saya makan dengan dia Saya makan tidak pakai sendok Atau angkat kaki Ya kenapa? Karena dia teman saya Ya Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan Anda bisa lihat Kepada siapa Anda bergaul Anda akan menjadi siapa? Jadi kalau kita punya pergaulan yang akrab dengan Tuhan Kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan Lambat laun saudara Hati kita akan diubahkan Kita akan menjadi orang-orang yang mengampuni Kita akan menjadi orang-orang yang Orang-orang yang mampu menerima Bahwa orang lain juga mungkin punya kelemahan Punya kekurangan Dan kita juga punya kekurangan Dan dasarnya adalah kasih Kristus Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yang terakhir Apa yang harus kita lakukan? Ini langkah yang sangat efektif Yang seringkali saya lakukan Adalah Menerima dan menyerahkan Apa yang dimaksudkan dengan langkah menerima dan menyerahkan? Kata menerima artinya Ingat saudara Berhenti bergumul Berhenti menangis Berhenti berjuang Untuk sesuatu Yang tidak bisa lagi diubahkan Masa lalu sudah masa lalu Mungkin kita punya masa lalu yang menyakitkan Kita punya masa lalu yang melukai Kita punya masa lalu yang menghancurkan hidup kita Tetapi itu tidak bisa lagi diubahkan Artinya apa? Berhenti untuk menggumuli itu Berhenti untuk menangis akan hal itu Berhenti untuk memikirkan hal itu Dan langkah yang kedua Menyerahkan Apa yang dimaksudkan dengan menyerahkan? Menyerahkan seluruh hidup kita kepada tangan Tuhan Menyerahkan seluruh persoalan kita ke tangan Tuhan Dan biarkan Tuhan yang mengubahkan Kalau hari ini Ada orang yang melukai Anda Kalau hari ini Ada orang yang menyakiti hati Anda Kalau hari ini Ada orang yang membuat hati Anda hancur Karena kesalahan mereka Saya mau mengatakan Kalau itu tidak bisa lagi diubahkan Berhenti untuk bergumul Dan berhenti untuk menangis Dan yang kedua Serahkan dia ke dalam tangan Tuhan Ubah Biarkan Tuhan Yang mengubah Kepahitan Menjadi sesuatu yang manis di dalam hidup kita Dan lihat Saudara akan berkemenangan di dalam Tuhan Dan biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita Dan jangan lupa Tekan Tombol foto saya Dan dapatkan pelajaran-pelajaran Renungan-renungan firman Tuhan Selanjutnya Dan biarlah nama Yesus Boleh dipermuliakan Amin Terima kasih telah menonton